Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bapak ibu guru SMP Negeri 1 Temanggung yang saya hormati mudah-mudahan sehat semuanya tak kurang suatu apa di bagian kedua Hai kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat soal di platform model di learning management system model langkah pertama kita masuk ke browser kita oleh Firefox oleh Google Chrome atau yang lain saya masuk melalui Google Chrome misalnya Oke kemudian seperti biasa kita ketikkan alamat ini guspor.gnumio.com seperti ini Hai kemudian login dengan username bapak ibu semuanya jadi misalnya saya pakai ST kemudian masukkan passwordnya kemudian login klik login setelah masuk akan ada halaman seperti ini bapak ibu nah ini linknya ada 7a sampai kelas 9i ini nah kemudian klik sesuai dengan kelas yang bapak ibu akan isi akan buat soalnya nah bisa saja langsung masuk ke linknya kelas ini hanya karena kita menggunakan platform model yang gratisan kita masih terpisah-pisah seperti ini ya kecuali bapak ibu hafal ya sudah nanti dihafal seperti ini nah seperti ini ini untuk masuk untuk menuju ke kelas-kelas itu ini bisa langsung ke sini sebenarnya 7a sampai 7c di sini dan seterusnya ini hanya karena alamat ini alamat situsnya itu agak rumit kan ini ngambil dari sisa-sisa yang enggak terpakai dulu jadi sebaiknya masuk ke sini dulu kalau belum hafal ya ke sini misalnya usd ini akan masuk ke kelas 7a 7b dan 7c ya ini diklik di sini ya ini menuju ke situsnya kelas 7a b dan c ini masuk lagi sama st kemudian passwordnya dimasukkan seperti ini kemudian login kita sekarang masuk di kelas 7a b dan c ini masih kosongan ya besok kalau sudah memiliki sendiri sewa VPS sendiri ini bisa diubah menjadi lebih keren lagi kemudian klik site home ini saya site home nah kalau ada iklannya ditutup seperti ini close jadi kelemahan dari situs gratisannya ada iklannya bapak ibu namanya juga gratis ya tentu saja tapi bisa untuk cukup untuk belajarnya jangan khawatir klik nah kemudian masuk pelajaran yang bapak ibu ampu misalnya buning ST ini di pelajaran model ini kita klik di sini ya untuk yang awal jangan lupa selalu turn editing on ini turn editing on kita klik nah kita akan membuat soal misalnya jadi di kd pertama misalnya apa itu model setelah kita membuat bahan ajarnya kemarin di sesi 1 ya kemudian kita akan membuat soalnya ya kita klik ini add an activity or resource klik muncul halaman seperti ini bapak ibu kita cari menu quiz ya menu quiz ini quiz kita klik ini nah muncul halaman seperti ini kita isi nama quiznya apa ya misalnya quiz 1 tentang pengantar model misalnya seperti ini kemudian di deskripsi diberikan perintahnya petunjuk untuk siswa kita misalnya perjakan dengan seksama atau yang lain silahkan kalau ini ingin garis tulisan miring seperti ini oke jangan lupa display description on course page ini klik kemudian ada pengaturan macam-macam ini bapak ibu pengaturan waktu layout question behavior dan lain sebagainya appearance restricted access dan seterusnya ini nanti sesi berikutnya ini kita lawati dulu kemudian kita klik save and display seperti ini nah akan muncul halaman seperti ini getting method no question have been edit yet belum ada pertanyaannya maka kita isi melalui jalan kita klik edit quiz ini klik edit quiz nah muncul seperti ini oh iya bapak ibu ini yang akan kita masukkan quiznya itu yang satu persatu nanti ada cara kedua yaitu cara yang keseluruhan kita ketik dulu seperti di msword setelah itu baru kita unggah barang-barang itu jadi ada dua menggunakan aplikasi exam view nah kita coba yang satu persatu dulu nih bapak ibu nah kita klik ini ya maksimum grade ini 10 defaultnya bisa kita ganti menjadi 100 100 seperti ini ya kemudian kita isi quiznya ini add ya kita klik add ini kemudian kita klik yang atas a new question klik a new question nah tersedia berbagai macam bentuk soal ini bapak ibu ini multiple choice true false matching short answer dan seterusnya ya nanti kita pelajari satu persatu seiring waktu monggo saya beri contoh yang atas dulu multiple choice ini klik multiple choice seperti ini kemudian klik add nah ini diberi nama question name ini misalnya soal satu kemudian question tag nya apa eh pertanyaannya apa misalnya siapakah presiden RI pertama misalnya ini diberi feedback boleh tidak juga boleh ini kemudian langsung ke answer saja answer satu misalnya suharto nah kalau ini bukan kuncinya ini lewati saja ya ini grade grade non ya ini ini kemudian call choice dua pilihan kedua misalnya soy carno seperti itu kalau kuncinya yang ini di choice dua maka ini kita beri seratus persen ya ini kunci pertanda bahwa ini kuncinya nih kemudian choice ketiga misalnya jokowi misalnya misalnya kemudian choice keempat megawati misalnya kemudian choice kelima eh eh susilo pambang yuto yono misalnya seperti itu nah seperti ini bapak ibu kalau misalnya mau diberi feedback ini bisa misalnya kalau menjawab betul misalnya choice dua ini 100% menjawab betul ditulis di sini benar ya kalau menjawab salah misalnya masih keliru seperti itu ya kalau jawabannya bukan kuncinya kita kasih misalnya yang ini masih keliru kemudian ini juga ini juga ini juga nah seperti ini bapak ibu ya kemudian shift change ini masih ada pengaturan yang lain tapi nanti sambil jalan ya kemudian shift change ini atau shift change and continue editing kalau masih ada yang mau di edit silahkan ini shift change saja klik shift change nah akan muncul seperti ini sudah selesai satu kalau kita ingin lihat hasilnya seperti apa ini ada tanda apa namanya preview preview creation ini di klik preview creation nah seperti ini soalnya siapakah presiden RI pertama tampilannya seperti ini bapak ibu oke kemudian kalau mau bikin lagi sama add add a new question klik add a new question sekarang misalnya kita pakai soal true false pilih soal true false ini klik true false kemudian add kemudian add nah sama ini bisa diberi bisa tidak ya ini bukan soal dua misalnya question tag nya apa ya misalnya ini masa pandemi masa pandemi dimulai sejak tahun 2010 misalnya masa pandemi covid 19 misalnya dimulai sejak tahun 2010 misalnya seperti itu nah bapak ibu disini ada menu banyak sekali ya bapak ibu bisa menempelkan link bisa pakai emoticon bisa pakai gambar bisa pakai video bisa pakai audio ini soal ini bisa pakai audio misalnya ini misalnya di klik seperti ini record audio klik nah start recording ini ini ya halo jangan lupa nah langsung kita isi suara masa pandemi covid 19 dimulai sejak tahun 2010 benar atau salah ini stop recording kemudian kalau mau disisipkan ini attack recording attack recording nah maka akan muncul seperti ini ini bisa diputar nah langsung kita isi suara masa pandemi covid 19 dimulai sejak tahun 2010 benar atau salah ini stop nah seperti itu bapak ibu jadi ini bisa pakai kamera bisa macam-macam ini nanti kita pelajari satu persatu nah ini benar salah ya true false maka ini feedbacknya jika benar mau ditulis apa ya biasanya bagus ini kan kemudian kalau false diketik feedbacknya masih keliru seperti itu ini nah kuncinya apa jangan lupa kuncinya ini benar apa salah kalau false kalau kuncinya salah false ya kalau benar true nah ini kan salah ya jadi kuncinya itu false salah kemudian kita save change klik seperti ini ya nah seperti ini bapak ibu ini soal nomor 2 soal betul salah ya benar salah ini kalau kita pengen lihat ini di klik ini di klik seperti ini reviewnya akan muncul seperti ini bapak ibu ya ini anak-anak bisa menghidupkan ini nah langsung kita isi suara masa pandemi covid-19 dimulai sejak tahun 2010 benar atau salah ini stop nah seperti itu bapak ibu anak tinggal nanti milih true or false misalnya seperti itu ya nah ini bagus untuk misalnya bahasa nih bahasa inggris misalnya menggunakan apa soal tetapi ada suaranya atau bahkan ada videonya soalnya itu bagus sekali ya seperti itu kira-kira bapak ibu nanti yang lain-lain mungkin di explore dicoba-coba misalnya ada matching short answer numerical isei dan sebagainya ini kita akan pelajari lebih jauh lagi lebih lanjut jadi masih banyak termasuk bagaimana kalau kita membuat soal satu paket sekaligus tinggal kita upload kita bisa menggunakan salah satunya yang paling efisien adalah aplikasi exam view nanti kan kita akan bahas di sesi ketiga kemudian kalau sudah selesai bapak ibu kalau sudah selesai nah ini ada kotak shuffle ini kalau di klik ini soalnya banyak ya itu di acak soalnya di acak baik di acak nomor soalnya maupun optionnya ABCDE nya kalau di multiple choice kemudian ini kadang-kadang berganti lagi menjadi default ini kita banti dengan angka 100 seperti ini kemudian save kemudian save nah sudah selesai kalau ingin kita lihat di klik disini kalau kita ingin melihat hasilnya klik quiz 1 pengantar model nah ini preview quiz nah seperti ini bapak ibu tampilannya seperti ini ya ini soal nomor 1 katakanlah ini Soekarno klik seperti itu kemudian nomor 2 atau next page klik nomor 2 nah seperti ini muncul seperti ini siswa bisa preview ini bisa memutar rekaman seperti ini nah langsung kita isi suara masa pandemi COVID-19 dimulai sejak tahun 2010 benar atau salah nah kemudian siswa milih true or false misalnya ini saya bikin true misalnya saya salahkan ya setelah itu sudah rampung misalnya tergantung soalnya ini contoh hanya 2 terus tinggal finish attempt ya maka akan muncul seperti ini bapak ibu ini finish attempt ini kemudian kalau belum rampung bisa return to attempt atau kalau saya betul-betul yakin klik submit all and finish ini klik kemudian ditanya lagi klik lagi nah kita akan dapatkan hasilnya bapak ibu ini dikerjakan kapan berakhir kapan betul 1 ini nilainya ini 50 betul 1 dari antara 2 yang ini betul ini betul your answer is correct the correct answer is Soekarno betul nah yang ini salah masandai pandemi covid nah sejak tahun 2010 ini salah ini oh maaf ini salah ini tadi komentarnya keliru ya dikarus x4 false itu keliru tadi ya bukannya bagus ya maksudnya ulangi lagi ya ya seperti itu bapak ibu kira-kira gambarannya mohon maaf bila ada kekeliruan dan mudahan bermanfaat selamat belajar assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih